Polres Pati telah menetapkan dua orang warga yang diduga sebagai provokator pengeroyokan yang menewaskan bos rental asal Jakarta. Bos rental asal Jakarta berinisial BH, 52 tahun, meninggal dikeroyok di desa Sumber Soko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Dua orang pelaku yang diamankan Polres Pati berinisial EN dan PC, warga desa Sumber Soko. Mereka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Selain menahan dua tersangka, polisi masih melakukan pengembangan dan masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut. Polisi juga mengevakuasi mobil bangkai milik korban yang dirusak dan dibakar oleh warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena mobil berada di tengah hutan. Baik, jadi kami sudah menahan dua orang terkait dengan dugaan luar kerasan siap bersama-sama yang menyebabkan meninggal dunia, yaitu saudara EN dan saudara BC, warga desa Sumber Soko, di mana keduanya kami rapat sebagai tersangka pasal 170 yang menancamannya penjara maksimal 12 tahun. Bahwa kami saat ini juga masih terus melakukan upaya pengembangan terhadap para pelaku, mengepewakan terhadap para korban. Itu saja kemungkinan tersangka lain selanjutnya? Ya, saat ini kami sedang melakukan pengembangan untuk mencari pelaku-pelaku lain. Kondisi korban dan yang tiga itu? Untuk korban saat ini, yang satu masih belum sadar, yang dua menurut informasi darian kota kami yang berjaga, sudah sadar di rumah sakit Suwondo Patu. Kecok, barang bukti yang di TKP sudah diperkuasi? Ya baik, jadi kami sudah menyita pakaian sangka, kemudian pakaian korban, kemudian mobil sigra yang dibakar oleh warga, kemudian beberapa batu juga yang diduga untuk digunakan melepaskan kepada para korban juga sudah kami sinta. Betul, jadi memang saat evakuasi mobil yang terbakar cukup sulit, namun saat ini kami sudah berhasil menyevakuasi dan sudah kami amankan barang bukti di foresta pati. Terima kasih. Terima kasih.